Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan yang Maha Esa agar kalian semua bahagia dan sehat selalu BKPRMI minta Persatuan Gereja Indonesia tidak campuri pendidikan Islam Said Aldi Al-Ibrus menegaskan kepada Persatuan Gereja Indonesia, PGI, untuk tidak mencampuri pendidikan agama Islam Suara Sulsel.id, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, DPP BKPRMI Said Aldi Al-Ibrus menegaskan kepada Persatuan Gereja Indonesia, PGI, untuk tidak mencampuri pendidikan agama Islam Karena yang diajarkan sesuai pemahaman Islam, agama lain, katanya, jangan memaksakan pendidikan agama Islam harus sesuai dengan pemahaman agama di luar Islam Agama lain tidak boleh mencampuri pemahaman agama Islam yang diajarkan kepada para siswa di sekolah Jangan mengusik pemahaman agama Islam tentang kepercayaan keesaan Tuhan Karena agama Islam tidak pernah mengusik kepercayaan agama lain Ungkap Said Aldi Al-Ibrus, usai melantik dan menyepukan pengurus DPP BKPRMI Sumatera Barat periode tahun 2021 sampai tahun 2024 di Auditorium Gubernuran Sumbar, Kamis tanggal 4 Maret 2021, malam Turut mendampingi Ketua IDPP BKPRMI, Geyen Munawad, Sekjen Ahmad Rizkon, Dirnas LPPS DDM Nanang Mubarok, Ketua DPW Sulawesi Barat, Ketua DPW Sumatera Barat Penegasan Ketua DPP BKPRMI ini terkait protes yang dilakukan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI PGI mempermasalahkan pelajaran agama Islam dan budi pekerti bagi siswa kelas 8 SMP dan kelas 11 SMA yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 2014 Di mana PGI protes dan menyurati Kementerian Agama Islam meminta mengkaji ulang pendidikan agama Islam tentang kitab unjil Dijelaskannya, jangan pernah mengusik Islam dengan mencampuri pendidikan agama Islam yang diajarkan di sekolah-sekolah Pendidikan agama Islam yang diajarkan di sekolah-sekolah tentunya sesuai pemahaman agama Islam, bukan agama lain Dan buku, buku pendidikan agama Islam yang diajarkan sesuai kajian dan pemahaman Islam Konten atau usi yang diajarkan tidak menyalahi pemahaman yang diajarkan dalam Islam Karena itu, jangan menyikapi secara berlebihan Dengan memaksakan pemahaman tentang kepercayaan harus sama dengan agama di luar Islam, jelas Said Albi Said Albi juga meminta Kemenak RI dan Kemendikdu tidak menyikapi secara berlebihan dengan mengkaji ulang dan menarik buku-buku pelajaran agama Islam Karena buku-buku tersebut merupakan pendidikan agama Islam yang sesuai pemahaman agama Islam